assalamualaikum sahabat semua hari ini adalah hari libur panjang buat saya nah jadi mulai dari hari Senin kemarin sampai 14 hari kedepan tetap ah video saya tutup ya ditutup gak bukan ditutup jadi tutup sendiri itu karena apa ya karena saya dijualan taman wisata dan apa jadi mungkin teman wisatanya tutup dulu selama 14 hari mungkin itu enggak tahu kenapa ya itu apa akibat apa akibat virus yang mematikan itu nah kalian bisa lihat ya Nah ini lokasi kiosya nih tutup semua tuh nggak ada yang buka ya tuh sepanjang ini panjang jalan nih nih nggak ada yang buka tutup semua Oke kita lihat ya kondisi toko saya seperti apa nih nah ini toko saya nih kalau lihat jadi sudah tidak apa-apa ya ini tinggal pisang saleh saja tuh sedikit ini sudah kosong semua tuh sudah tidak apa-apa eh sudah tidak ada apa-apa nah jadi yang tersisa tinggal ini nih tinggal wajan legendaris ya wajan zaman Piraun nih ini saya sudah isi minyak sebanyak 30 kg nih buat stok eh ternyata kiosnya taman wisatanya juga sepi ya jadi waduh gimana lagi nih tapi nggak apa-apa ya itu satu lagi tuh ya ini ada tambah bolong nih tambah keramat yang tersisa tinggal ini ditambah keramat tambah bolong sama nih wajan legendaris Oke daripada kita nggak ada kerjaan ya bengong teparoguh lebih baik kita buat ide bisnis apa ya sekarang kita buat ide bisnis itu apa namanya kentang KFC nih yang renyah di luar lembut di dalam Oke jadi kita buat bareng-bareng yuk kita buat kentang KFC daripada nganggur lebih baik kita buat kegiatan ide ide bisnis kecil-kecilan Oh ya sebelum kita membuat kentang KFC ini mohon maaf ya agak berisik agak ada suara yang ngajor-ngajor situ karena saya posisi kiosnya itu di depan sungai Kali Ciliwung nah ini adalah sungai nya ya kita lihat sungai nya nih nah ini pas di depan toko saya ada sungai Kali Ciliwung ini lumayan berisik ya suaranya agak ngajor-ngajor nah mumpung kios tutup saya bisa lebih banyak ya membuat ide bisnis kita bongkar semua ide bisnis yang ada di dunia Oke hari ini kita buat ide bisnis kentang KFC yang renyah nah caranya gampang sekali ya nih kentangnya yang pertama kentangnya kecil juga nggak apa-apa yang penting kentangnya harus tua nah dan jangan kentang yang baru diambil dari kebun dan harus sudah agak apa agak peyot seperti ini tuh jadi biar hasilnya bisa lebih renyah lagi Oke ini yang pertama kita kentangnya kita kupas aja ya kita kupas kita kupas seperti ini Oke sudah selesai jadi kentangnya harus langsung direndam ke dalam air ya biar tidak hitam kentangnya nah kalau sudah diiris jadi kita potong kecil-kecil ya sebesar-besar mungkin jari-jari bayi ya nanti kita cuci lagi ya kita potong-potong dulu nih oke jika sudah beres ini kita cuci sampai bersih ya jangan sampai ada penyakit nih kita cuci sampai bersih lalu kita tiriskan ya Nah kalau misalkan sudah dibuang airnya ya tuh seperti ini sudah tidak ada airnya dibuang Oke sekarang kita kasih tepung maizena ya maizena itu tepung pati jagung nah jadi secukupnya saja ya sesuai banyaknya kentang yang mau digoreng jadi tidak usah pakai ukuran tidak usah pakai aturan apa-apa ya ini tinggal kita ditaburin seperti ini tepung maizena nya lalu diaduk-aduk ya mau pakai tangan boleh tapi tangannya harus bersih ya harus dapet cuci tangan dulu jadi jangan sampai bahwa penyakit ya oke nah secukupnya saja pokoknya ya kalau misalkan belum terlumuri terus kita kasih tepung maizena terus sampai ini ya sampai terbungkus terus ini maizena nya nah tadi kan kentangnya basah ya sudah cuci terus dipiskan nah jadi tepung kering maizena nya jadi nempel ke kentangnya ya tuh lihat seperti ini oke ini sudah siap kita goreng nah sekarang kita goreng oke untuk membuat sesuatu yang krispi disarankan harus minyak harus dengan minyak banyak ya minimal satu kilo untuk penggorengan sesuatu yang krispi nah ini bukannya minyaknya hitam ya tapi ini kapasitas minyaknya sebanyak 30 kilo jadi terlihat hitam seperti ini oke dan gunakan api besar untuk menggorengnya ya Nah sekarang kita goreng nih kita kebersihan semua tunggu minyaknya benar-benar panas ya jangan tanggung-tanggung panasnya tuh seperti ini Oke ini dibiarkan saja ini kita aduk pakai saringan buntung nih nah ini kita biarkan saja ya Nggak usah dikocek-kocek Nggak usah duduk-aduk nanti juga matang dengan sendirinya tapi sesekali kita kocek saja ya enggak papa Nah jadi sesekali tidak apa-apa ya diaduknya seperti diaduk jadi gunakan api besar dan minyak banyak kalau misalkan apa kentangnya ini benar-benar krispi nah seperti ini tuh lihat ini sudah agak kekuningan ya jauh banget kekuningan nih minyak harus benar-benar panas dan banyak biar hasilnya krispi Oke kita tunggu beberapa menit ya kalau misalkan kompor besar api besar minyak banyak nih tidak akan lama untuk menggorengnya nih langsung matang nih nih bos gampang banget ya membuat kentang krispi atau sesuatu yang krispi kentang KFC apakah kentang citato nah yang penting minyaknya harus banyak dan minyaknya baru benar-benar panas gunakan api besar Oke tuh lihat mantep banget pokoknya jadi tidak usah menggunakan garam tidak usah menggunakan bumbu apapun ya cukup tepung mayjana saja nanti jadi kalau misalkan mau gurih bumbunya kita tabut saja kita pakai bumbu tabut atau kita pakai garam nah lihat ini sampai lima menit ya cuma tiga menit nih kalau minyak pangas dan banyak ini sudah benar-benar kering nih kalau misalkan pakai kata-kata besar nih lima menit langsung krispi dijamin tanpa bahan pengawet ya nah ini benar-benar tanpa bahan pengawet nih nah ini juga ya nih dagangan saya habis dibagiin Kenapa karena kalau misalkan disimpan lama dalam waktu 30 hari itu bisa apa namanya bisa tengik atau bawa apa ya jadi kalau misalkan tiga minggu tidak habis barang harus segera dihabiskan atau lebih baik dibagikanlah diamalkan oke nah karena saya lupa bahwa wadah dari rumah ini kita pakai plastik saja ya kita pakai peralatan seadanya Oke ini kita masukkan ke dalam plastik jadi harus tunggu dingin dulu ya kalau misalkan mau dimasukkan ke dalam plastik Oke ini sudah siap kita makan Nah untuk penyedapnya saya gunakan ini kaldu ayam ya eh kaldu ayam bukan kaldu ayam ini bumbu tabur nih merek bintang kembar nah ini sendok juga tinggal yang bingkeng Oke ini kita kasih bumbu tabur saja ya kalau misalkan tidak suka bumbu tabur kasih garam saja kalau bumbu tabur itu tidak asin ya tidak asin meskipun dipakai banyak seperti ini tidak akan asin nah ini kita aduk saja kita kita pacok-pacok seperti ini Oke ini sudah siap kita makan nih rasanya ya mantep banget Nah sebelum makan kita harus tetap jaga kebersihan ya nih kita beskipun air sedikit kita harus cuci tangan dengan air yang mengalir ya seperti ini yang sudah dibolongin dulu lihat Oke jadi kita tinggal buka tutupnya saja nih nah jadi ngocor seperti ini ya kita cuci tangan yang bersih ya jangan sampai ada kuman Oke ini sudah bersih tangannya ya ini sudah siap kita makan bukan dimakan tangannya nah kalau tangan sudah bersih nih ya sudah hilap dengan bersih ini sudah siap kita makan nih kentang yang ke FC nya nih sudah pakai bumbu tabur ya nih sudah enak kalau misalkan tidak suka bumbu tabur pakai garam juga bisa nih ke garam ini pakai bumbu tabur nih lebih enak bismillahirrahmanirrahim mantep banget enak banget ya ini enggak ada suara kres-kresnya karena nih di depan tokohnya itu ada suara sungai ini jadi berisik banget ya enak banget Oke mungkin sampai disini dulu ya seputar informasi dan mudah-mudahan ide bisnis kali ini bermanfaat buat kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati